Halo semua, back lagi bersama gue Zidni, gue Arul, di player 2 dan selamat datang lagi di RPG Oke, di RPG episode 18 kita balik lagi guys, selamat buang puasa lagi Benar, ini episode nya khusus puasa banget sih Ini ada beberapa rekomendasi game yang bisa kalian mainkan selama bulan puasa Untuk ngabuburin, jadi pertanyaan minggu ini adalah game yang paling cocok untuk ngabuburin Atau yang kalian pakai untuk ngabuburin Nah, kalau kalian pengen ikutan, bacain komentarnya di RPG untuk episode minggu depan Kalian boleh jawab pertanyaan kita yang ada di akhir video Akhirnya video, kalian lihat, langsung scroll aja biarin lah terlalu lah Ke belakang ada pertanyaan, lu jawab aja di kolom komentar di bawah Tapi lebih banyak kita tonton dulu Ya, kita tonton dulu Seperti itu Kita tuh kumpulin 10 jawaban dari teman-teman Sekarang kita bacain dulu dari yang pertama dari siapa? Dari Destiny Big 99 Oke Kalau menurut saya game yang cocok untuk ngabuburin bagi saya itu adalah Persona 5 Royal Oke Kenapa? Ini di, apa beneran, Ramadhan yang player 2 tuh Ramadhan yang player 2 semuanya Persona ya? Persona Kocak, kocak Soalnya turn-based game yang lumayan santai bagi saya dan lagi gak pengen yang ribet-ribet Oke Memang iya, kalau untuk negosiasi Persona itu harus pakai, harus tahu tipe apa dia Tapi itu yang membuat saya makin terhibur dengan gamenya, setuju sekali Oh gitu Dan juga di Persona itu dia bisa ngelakuin kehidupan sehari-hari juga Jangan lupa kalau ada yang bisa yang kuat bareng, party kita, confident kita Dan melakukan mini game seperti mancing, bermain, biliar, terus ada ini juga ya Baseball Jalan-jalan di Persona 5 udah kayak nguburit di Tokyo Menurut saya, iya bener-bener Anjir Serasa gitu ya, serasa liburan di Tokyo dan Shibuya ya Menurut gue yang bikin validnya Persona di bulan puasa itu adanya pergantian hari Iya sih Jadi itu kayak kerasa, apa ya Waktunya berjalan terus, terus cepet, waktunya jadi lama-lama gak kerasa buka gitu kan ya Udah lagi Persona kan apa-apa lama ya Iya, lama banget Iya, bahkan kalian hanya confident-confident aja gak Dungeon tuh bisa spend hours 5-6 jam sehiri kan Iya betul, ditambah kalau bagi orang yang memang gak suka turn-based kayak gue Mainin Persona tuh untuk ceritanya cocok banget ketika lagi gak nguburit gitu Kayak basically lagi nonton anime jadinya sebetulnya Iya, abis lah kayaknya kalian waktu spend hoursnya banyak banget lah di Persona 5 ya Iya, pihak-pihak Dan base-nya bikin ya memperlama juga kan ya Iya betul, betul Tapi sekaligus seru juga, jadi kalian menikmati juga Belum kalian fusion-fusion Personanya Gue bisa loh, fusion Persona sejam sendiri loh Kalau pikirin kombinasi Persona gitu-gitu kan ya Dipikirin dong aja Iya, jadi beneran Semua aspeknya mungkin memakan waktu dan cocok untuk dimainkan di bulan puasa Iya, iya, iya Tapi time hoursnya ratusan jam kan Ratusan jam dan ini memang cocok lah Persona kalau kalian emang pengen mainkan di Ngabuburit ya Tapi ingat jangan lupa waktu Iya, iya, iya Next, ada siapa Zid? Dari Gondes Imut Oke Gondes Imut Tahun kemarin Stardufaily sama Dragon Quest Blast Tahun ini mau coba Sekiro karena gue orang salver Waduh nih, orang menantang maut gitu Oke berarti kita highlight disini adalah Sekiro-nya ya Sekiro-nya sebetulnya ya Jadi Sekiro, wah gue tidak membayangkan sih kalau gue Ngabuburit pake game Soul Slug ya Yang ada tuh ya ketika lagi main tuh lo ngegrip tuh makin lama makin kenceng tuh kayaknya Iya, iya Grip stick tuh Walaupun gue semarah itu sih enggak ya kalau parah, Maya mungkin kesal-kesal ada Ketahan sih, masih tahan-tahan Dan kalau misalkan Elden Ring gue kebayang untuk Ngabuburit ya Ngabuburit, iya sih Karena kan panjang banget Si Sekiro itu Udah apa panjang? Panjang, susah Susah Dan lo tuh progresnya nggak panjang setiap kali lumayan Oh iya, iya bener Bisa jadi malah nggak progres sama sekali gitu Bisa sekali itu bisa banget Itu yang gue rasakan pas main Sekiro awal-awal ya Kalo gue sih tidak bisa banget main Sekiro Tapi ya mungkin cocok ya Karena ulang, 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 ulang Jadi lupa waktu Iya, ngerasa udah buka gitu Iya, cocok tapi hanya untuk beberapa orang aja mungkin Yang bener-bener ingin menguji kesabaran dan ketambahan gitu ya Tahun lalu pun gue sempet pake Nioh sih, dan itu Nioh mah nggak seberapa Iya sih, tidak segini Sekiro ya Selanjutnya, ada siapa sih? Kalo dari, ini dari Zakwan Fardurrahman Oke Game yang nemenin pas ngabuburit adalah Minecraft Oke P-A apa? P-A apa? P-A Oh P-A nya P-A Oh PC apa apa ya? Kayaknya PC sih harus Gue main game itu sambil build sama ngumpulin resource sama jalan-jalan random doang Tapi nggak kerasa waktu lewat Betul Jelas sih Jelas sih Sangat-sangat disarankan sih bagi kalian yang punya Minecraft untuk pake ini untuk nggak berbuburit Iya Karena banyak banget hal yang bisa kalian lakukan di GMP Endless sih Bener-bener endless banget gitu loh Kalian sekreatif apapun kalian pasti bisa lah dipake gitu disini gitu loh Apalagi survival-nya sih Iya survival-nya Survival-nya tuh beneran Kalo ya gue sukanya Minecraft tuh survival-nya justru Oh iya Beli-beli karena gue kagak kreatif ya untuk bikin begituan ya Nah tapi beneran pas banget Minecraft karena beneran nggak kerasa ya Kayak misalkan kalian nyari apa sih Eyeball itu Kan Eyeball Iya yang bisa buat teleport itu Oh iya iya itu tuh dari Enderman sih Iya Ender Eye Ender apalah gitu lah Ender something ya Kan kalian harus ngumpulin Ender itu terus Teleport ke dunianya apa ya untuk ngumpulin Untuk ke void world-nya ya lah Netherite Pokoknya nama bahannya apa gue lupa Yang warna ungu Yang warna ungu Spend hours tuh banyak banget ya Kalian Oh Nether itu Nether Iya kan ngegali-gali ke dalem Terus apa ya Si survival tuh mengajarkan kita untuk beneran survive banget Karena kalo mati kan ngulangi lagi ya Ah iya iya bete banget sih Iya Bete banget sih Iya itu Itu beneran dulu zaman SMP kali gue mainnya ya Minecraft Dan memang seru sih Dan spend hours banyak banget sih Spend hours banyak banget Betul betul Setuju gue Dan ada lagi enaknya Minecraft ada di mobile Di switch ada di semua ada Bahkan PS kita pun masih ada HP juga deh berarti HP ya HP ya Jadi ya enak lah Minecraft Oke ke jawaban kita nih sebelum ke jawaban kalian Ada di belakang dari gue dulu kali ya Boleh Oke dari jawaban gue Itu adalah Valorant Tapi memang sih Sangat jenetik banget Tapi itulah jawaban gue Meskipun Ini juga sama sih kayak Sekiro tadi Sama-sama Karena menguji kesabaran banget Gak cuman party Tapi musuhnya pun Musuhnya kadang tuh bikin kita tilted banget gitu Kalo Valorant Ya emang ngehe sebenernya Iya nyebelingan Valorant tuh Tiap hari kita main Pasti burn out Tapi tuh dimainin lagi Iya Itu Valorant Dan Valorant itu satu match itu bisa spend sejam setengah lah ya 30 menit lah 45 45 menit lah ya Sejam setengah tuh kalo lo ya sampe OT parah lah Iya sampe 12-12 ya Sebetulnya 12-12 lebih tuh pasti sampe OT parah Tapi itu pernah Di tahun lalu sih sebenernya ketika temen-temen masih pada rame main gitu kan ya Gue main Valorant dan Gue inget banget lagi matchnya tuh kayak Ini cukup gak ya Cepet maghrib Iya Dikit lagi tuh maghrib sebetulnya Ini bisa kali segame lagi Oke gaskin wey Segame lagi main-main-main Bro azan bro Anjing Gue langsung kayak gandian ya gue dulu minum ya Ntar udah gue minum lu gandian ya minum Kita cover-coveran gitu loh gandian-gandian gitu Jadinya gak sempet berusaha sama keluarga ya 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 Tapi itu sih Valorant memang jadi tempat gue untuk menghabiskan hari-hari saat dulu ya main Apa game untuk Ngabuburit juga gitu loh Apalagi kalo rame-rame seru banget sih Seru banget Sekarang ada party berlima di discord apa gitu seru banget kalo itu sumpah Party berlima tuh atau engga party sepuluh gitu kan makin seru Iya lima lolong lima tuh seru banget Itu jawaban gue adalah Valorant ya untuk kalian yang pengen Ngabuburit silahkan Yang mau menguji kesabaran juga Bener Fundutnya dari Amazing ya Amazing Baiknya sih kalo Ngabuburit menjelang berbuka ya berdoa Oh berdoa Gue mengerti referensi anda Iya bagus Betul tapi berdoanya Iya berdoa bener Bercanda katanya Tapi gue sih ke game-game santai kayak Genshin aja katanya Oh Genshin Biar kalo ada waktu buka bisa langsung off Soalnya kalo game-game story biasanya kadang-kadang tanggung gak ya katanya Belum ketemu tempat safe juga sayang kalo ada jeda dulu Sama halnya kayak game online Gak bisa di stop gitu kan Ya kalo si Genshin walaupun online bisa stop kapan aja sih Untuk Genshin ya Kacau aja lagi dungeon ya Kacau aja lagi di dalam Iya sih Spiral abyss itu Iya dan ya Genshin cocok sih ya karena Banget banget Chill banget juga sih mainnya Gue pun baru melihat kemana Aral Main dan ya konten di dalamnya banyak Terus hal yang dieksplore pun jauh-jauh dan panjang-panjang dan banyak-banyak banget kan ya Betul betul Kayak untuk ngebuka map aja susah banget kan maksudnya banyak hal yang harus kalian lakukan Quest-questionnya juga gak simple perjalanannya jauh Walaupun bisa teleport-teleport tapi itu takes time untuk menyelesaikan questnya kan ya Betul 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 Jadi sebenernya cocok ya Tapi hati-hati jangan banyak-banyak ini berjudi Jangan berjudi padahal sekali Jangan berjudi di Genshin Impact Hah? Karena disini mencoba peruntungan sekali kan Betul hati-hati juga kalo pengen beli sesuatu jangan salah beli kayak gue Dan ini juga dikendalikan juga ya ininya Saphsunya Saphatnya By the way disana ya Waihu-waihu semua gitu kan Masalahnya ya Hati-hati Tapi seru secara playtime hour secara apa ya Gameplay juga Gameplaynya lamanya ya Coba untuk Coba ikutlah Selanjutnya Dari Sriyo Supriyatna Sardufalli bang Main game santai-santai aja Jangan lebih tiba-tiba gak kerasa tiba-tiba udah asal maghrib ya kan Bener-bener Sardufalli Ini relax sih ya Karena Sardufalli juga ada pergantian hari Bikin kita kayak ngerasain disana tuh lama gitu loh Dan memang ternyata disini spend hournya Memang lama selama itu Selama itu gitu kan Kayak di Sardufalli juga kan Kalian dibebasin kan ya Walaupun ada objektif Tapi kayak Bisa melakukan apa aja sebenernya Melakukan apa aja Kayak misalkan kalian seharian mancing itu Mancing gak kerasa loh Lama loh Iya juga sih Setuju Udah lagi di Apa namanya Sardufalli itu Bisa mungkin lu energinya abis kan Satu hari gitu Oh iya 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 Bener-bener Kalau bisa abis karena sayang banget Kalau kalian gak ngabisin Kayak abis mancing Kalian mining Terus Ngoblo sama Apa Tonsriple dan segala macamnya Dan nanang-nanang juga gitu kan Sangat-sangat krusial gitu kan Iya Dan gameplaynya pun endless Jadi Ya itu bisa kalian mainkan Tanpa abis-abis Selama Sampai lebaran kali Even kalian buka puasa aja Kayaknya cuma minum doang Balik-kalik ke Sardufalli tuh Bisa gitu loh Bisa gitu loh Iya Seharian full kalian main Sardufalli itu Gue yakin betah gitu loh Udah lagi dulu Gue jaman-jaman itu Mainnya di PS kita Jadi kan Wah begini mulu aja Ya itulah Sardufalli Seru banget Sermis sekarang loh Masih seru banget loh Cocok lah buat nge-ngaburin Next Ada siapa Zid Nah ini unik nih Selanjutnya jadi HGR Game yang gue mainin pas ngaburin itu Game baru-baru ini rilis Yaitu Chia katanya Oh Chia Game baru Chia apa Chia sih jadi sebetulnya Bahasnya Chia sih harusnya Chia ya Chia ya Game dengan latar pulau tropis Yang base dari tempat dunia nyata Bernama New Caledonia Oh iya Game ini merawarkan world building Yang indah sampe gue Jelajah di pulau sama lautnya cukup lama Interaksi sama benda dan hewan yang variatif Chia punya kemampuan unik Yang namanya Souljum Dimana dia bisa masuk ke benda Yang di Dan hewan Yang bisa dia kontur sesungguh kita Game ini digumbui dengan story yang cukup dah Sebenernya untuk game yang lucu Yang indah begini But overall game ini cukup indah Buat nemenin gak buburit gue bang Kita juga pengen banget cobain ini Pengen cobain Cuman subsidi masih belum turun nih Subsidi masih belum turun Dan Chia ini juga Kalau misalkan dilihat dari deskripsinya si Hagi ya Kayak ada world building Ya basically dia ngasih mini review ya disini Mini review Kayak ada world building Ada jelajah pulau Yang cukup lama juga kan Iya sih Nah ini tipe-tipe game yang untuk Nguburit Paks banget Meskipun gue gak yakin Playtime Aura selama itu Iya bener-bener Cuman kalo emang Kayak sesekali dimainin untuk Apa ya game substitusi Mungkin ya game-game substitusi gitu Dari game-game substitusi Kayak kalian mainkan sekitaran jam 4 lah Gitu sampai jam Setengah 6 gitu kan Beres Ya cocok sih Cocok sih Cocok 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 Oke Ya ini akan kita cobain sih ya Karena perangsaan juga Karena ini yang gue bikin Tatariknya adalah Bisa masuk ke hewannya Bukan Story-nya yang cukup dark Kira masuk ke hewan atau bendanya Oke lanjut Ada dari kita lagi guys Player 2 dari Zed nih Jawabannya adalah Kingdom Hearts 2 Bener 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 Karena ini tahun lalu banget Eh 2020 pandemi ya 2020 pandemi Karena pas pandemi itu ya Suasana Ramadan tuh gak enak banget kan Oh iya Sepi banget Di rumah aja Terus Sekipar ada discord ya sebetulnya Ada discord Jadi kan Jadi lu tuh di rumah aja gitu kan Yang kayak Lu gak berit kan kalo sekarang bisa Beli makanan Segala macem kan Dulu kan di rumah aja gitu ya Tapi itu bertepatan Guanya baru banget Banyak game-game PS4 Baru sering-sering belinya itu 2020 Karena lagi pengen di rumah Jadi gue nge-stock banyak Dan itu game yang gue mainkan adalah Kingdom Hearts The Story So Far Rik Oh bukan dua dong itu Isinya banyak Satu dua 2,8 Semuanya ada disitu Oh i see Kecuali Kingdom Hearts 3 Jadi gue selama dari bulan Ramadan itu ya Selama bulan Ramadan dari hari pertama Sampai lebaran tuh gue namatin Kingdom Hearts 1 Sampai Kingdom Hearts 3 Oke Dan itu total ada sekitaran Berarti 12-an game lah gue tamatin Anjir Iya beneran Oke juga lu tamat loh ya Tamat selesai Dan itu adalah Ramadan yang jadinya menyenangkan sekali Ramadan paling menyenangkan loh Even lebaran pun Nabi Sholat It Gue masih namatin Kingdom Hearts 3 Jadi di lebaran tuh Oh lu masih main Oh masih manti Karena gak ada yang berpunjung ke keluarga-keluarga Kan cuma di rumah Jadi yaudah Selesai Sholat It tuh Malah lagi Sholat It nya di rumah Oh iya juga ya Abis Sholat It Gue langsung mainin Badang opor gitu kan ya Iya Seru banget sih Tapi waktu itu Kingdom Hearts 3 nya juga baru-baru rilis Soalnya I see Senang lah gue I see I see The March Story So Far Karena banyak banget game nya Next Dari kalian lagi Dari Kyoka Game gak buburit Kalo gue main Kpehead Waduh Kpehead Bahaya ya kalo Kpehead ya Sama TMNT Shared and Revenge Bener-bener gak keras cepat Saking serunya Tau-tau azan maghrib Saking serunya Walaupun Kpehead bikin emosi Beberapa setan suite latihan emosi juga Latihan emosi lagi Another game buat latih emosi adalah Kpehead Betul sekali Kalo Kpehead gue bisa iya kan Iya betul Iya kan Untuk Kpehead Betul Tapi kalo TMNT Shared and Revenge Enggak kayaknya Itu one sitting soalnya jadi Iya karena sekali duduk Sekali duduk Gameplay nya juga mudah Gak tau sih kalo di hard mode nya ya Karena 3 jam selesai kan ya Mentok Paling lama tuh 3 jam tuh Kita kan 2 jam Iya sih itu 2 jam ya Tamat Iya 3 jam tuh tamat Jadi ya kalo kalian mainkan abis asar Ke maghrib Yaudah Ya udah selesai Cepet gitu Besok tuh kalian gak harus ganti game Iya 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 Sedangkan Kpehead Kalian tuh bisa ngulangnya tuh Sejam aja tuh 2 jam aja tuh Soto level gak beres gitu Bisa gak beres Iya karena saking susahnya Dan levelnya juga panjang Dan yang DLC juga Kan ada DLC Oh iya ada Yang DLC tuh jauh lebih sulit Daripada yang versi originalnya juga Jadi ya itulah Kpehead cocok Simpulannya adalah teman-teman player 2 ternyata Ini yang melatih emosi ya Selama bulan kuasa Dan Kpehead juga kalo misalkan ada temen Seru banget ya Oh iya seru Selanjutnya ada dari Baby Ayo Baby Ayo Monster Hunter series sih katanya Kalo mabar mumpul bareng abu-budget Mulai pagi sampe maghrib tetep betah Gak usah pagi sampe maghrib Pagi sampe pagi juga betah Pagi sampe pagi juga betah Masalah memang ada temen-temennya Karena kalo sendirian kayaknya koreng sih Koreng Koreng Tamat sih tamat Dan kalo misalkan kalo temen-temennya Iya bener Dan Monster Hunter pun valid Untuk abu-budget Karena lawan satu monster tuh lu bisa spend 40 sampe sejam Iya kan 40 menit sampe sejam Tergantung level juga sih sebetulnya Tergantung level Dan belum lagi kalo mati Ulang lagi Terus belum lagi kalian ngumpulin Parts-parts armornya yang mungkin Ada yang kurang Tiba-tiba kurang satu Kalian lawan lagi Terus kalian naikin HR dan segala macemnya Jadi Monster Hunter series Seru sih disini ya cocok banget Tapi sistem online nya ya Online nya ya Kalo yang story nya kayaknya bentar sih Menurut gua Kurang cocok Tapi kalo misalkan kayak Monster Hunter World Online Terus Monster Hunter Lies online Cocok banget parah Selanjutnya Dari Tommy Wazowski Tommy Wazowski Game yang gua pake sama Burit Itu Just Dance Wuhuu Just Dance Di Switch Karena sekalian cari keringat Sebelum gua puasa Biasanya puasa malah-malah segerak Jadi kurang sehat Nah ini sekalian awal raga Biar puasa tetap fit Keren Keren Bisa deh bisa ya Bisa Just Dance juga emang coget-coget gitu Soalnya gua gak kepikiran ya Karena kepikiran gua kayak Kalo main game yang kayak Switchport Just Dance Fitness Boxing Kayak capek banget sih Secapek itu sih Karena kerasa Karena kerasa Kerasa Waktunya lambat jadi Jadi makin lambat betul Iya karena capek Mungkin si Tommy juga main ini Ke 30 menit sebelum buka sih kayaknya Or even 15 menit sebelum buka kayaknya Iya 30 menit lah 30 menit Kayak emang betul waktu Cuma sebentar aja Tapi cukup sih Memang untuk abu burit juga kayak itu Iya Magernya mungkin mandinya sih Karena keringetannya itu Iya mager banget Cuman kalo misalkan mau gerak Sebelum buka puasa Memang cocok sih Cocok ini memang Ya salah satu alternatif kan bener Iya Untuk bikin kita gerak tetep Ketika bulan puasa gitu Ini adalah jawaban yang unexpected Sebenernya just dance Iya bener Just dance Just dance Gak akan ada jawabannya Iya beneran Kata ada Oke thank you Tommy juga Bisa kalian coba juga nih Siapa tau ada yang punya just dance Ataupun ring v Dan yang lain-lainnya Pokoknya support-supportan Dicobain nih Buat gerak ketika puasa Dan terakhir Ada dari Sama sih? Dari Dwarfs Dwarfs Panjang banget ya ya Mabuburit ku ditemani game visual novel Dengan juluk Chaos Head Noah Kau gatau nih Sama gua juga gatau Game horror psikologikal katanya Horror psikologikal Kenapa ini game yang dipilih Karena plot story yang menggunakan Formula 99% sains Dan 1% fiksi Itu sangat seru katanya Ditambah setiap karakter selalu ada Mind Blowing bikin terus nagih Buat diikutin ceritanya Oke Ditambah lagi yang lebih parah Sains yang diceritakan disini Semua ada sumber referensi Yang beneran nyata Oh Ceritanya tentang anak nolep Yang terlibat kasus pembunuhan Di kota Shibuya Jujur main game ini seru banget Horror banget Di tiap saat karena MC nya punya anxiety juga Oh menarik Horror juga misteri gila keren banget Karena nyambung sama sains dan logika Wajib mainin dan rasakan Sensasi anxiety Anxiety ya Serta Mind Blowing Jadi referensi sains yang ada di game ini Bener-bener kaget Di game yang hal kayak gini Dan beneran ada di dunia nyata Main ini game beneran waktu berasa cepat katanya Karena konflik misteri nya cocok Buat dimainin dan bukurin Oke ini gua gatau sama sekali Jadi nanti kita lagi Ngedit mungkin akan tau ya Ngeditanya gimana Tapi Chaos Head ya Chaos Head Dan kalo misalkan diliat dari Genre nya yang visual novel Sebenernya cocok banget ya Untuk ngabung burit ya Sambil baca gitu kan Iya gak kerasa Gak kerasa Emosional lu di aduk-aduk juga gitu kan Seru sih sebenernya Karena visual novel kan memang baca-baca Tapi tergantung Biasanya visual novel tuh gak lama Oh iya bener Kayak cuma bisa satu hari doang ngabung buritnya gitu kan Ini Gak tau nih apakah lama apa gak sih Chaos Head kan Gameplay hour nya Apakah bisa besok dipake lagi Apakah besok harus ganti game gitu kan Betul sekali Tapi akan kita coba nanti Dan kita ulik juga Chaos Head Noah Terima kasih jawabannya Thank you jawabannya Dan segitu saja untuk di game Nama Minggu ini Thank you yang udah kirim jawaban kalian Maaf yang belum kita bacain Tapi akan selalu kita baca kok in real life nya sebetul ya Oke untuk game selanjutnya Pertanyaannya adalah Sangat-sangat segmented sekali Sangat-sangat spesifik sekali Mungkin akan sedikit kayaknya yang jawabannya juga Komentar mungkin akan sedikit Cuman gak apa-apa kalian tulis aja Kita akan bacain Yaitu adalah game turn-based Terbaik menurut kalian Betul Mau itu RPG gitu ya Iya bebas Atau ARPG Tapi misalkan yang turn-based Silahkan komentar aja Awasannya apa Dan gamenya apa Segitu aja Mungkin kalian juga udah tau jawaban gue nanti ke depan Ya segitu aja game RPG kali ini Jangan lupa di like subscribe dan sebarang temen-temen kalian Jangan lupa di komen juga Baatul komentarnya guys Jangan lupa di follow kita di at player2 Instagram dan tiktok juga Membership dan Saweria Boleh kalian pakai untuk dukung kita Dukung Sebetulnya nama gue Zitni Lockout Baru Lockout